Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Pak Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah, sebelum kemarin diamarkan sama polisi itu, saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan... Iris Bella menanggapi soal tudingan dirinya menjadi penyebab Amar Zoni kembali memakai narkoba untuk ketiga kalinya. Iris Bella menegaskan bahwa yang terjadi dengan Amar Zoni tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Apa yang dilakukan Amar Zoni, kata Iris Bella, di luar kendali dirinya. Dikatakan Iris, ia dan Amar Zoni telah delapan bulan tak tinggal satu atap. Tapi bukan berarti hubungan saya dan Bang Amar nggak baik-baik saja, ujarnya. Setelah penangkapan Amar Zoni, muncul tudingan jika hal tersebut terjadi lantaran sang artis stres hingga akhirnya melampiaskannya ke barang haram tersebut. Sehingga beliau depresi dan stres. Akhirnya menggunakan hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya, kata Iris Bella. Iris Bella pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ibu dua anak ini mengatakan bahwa dirinya hanya mengingatkan hal baik untuk suaminya itu. Mengingatkan beliau agar terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena tanggung jawab kita sesama muslim untuk saling mengingatkankan, ungkap Iris Bella. Iris Bella mengaku telah mantap untuk bercerai dari Amar Zoni. Kini, proses perceraian Iris Bella masih terus berlangsung di tengah kasus penyalahgunaan narkoba Amar Zoni. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah, sebelum kemarin diamankan sama polisi itu, saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak. Jadi saya tidak membeli...